Intro Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Cecep Nurul Yakin memilih pisah jalan dengan Ade Sugianto dalam Pilkada 2024 Cecep yang masih menjabat wakil bupati menantang Ade selaku bupati petahana Mampukah ia mengalahkan Ade Sugianto dalam Pilkada nanti? Bisakah ia merengkuh ambisinya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya? Sementara ini, Cecep sudah mengantongi dukungan dari P3, Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat Sedangkan Ade, selain akan maju bersama PDI Perjuangan, juga didukung PKB, Golkar, dan Nasdem Keduanya, baik Cecep maupun Ade masing-masing mengantongi 25 kursi legislatif Namun, belakangan PAN bermanuver dengan memberikan surat tugas yang sama kepada Ade Sugianto Bila peta usungan itu permanen hingga pendaftaran ke KPU Cecep kalah banyak dalam dukungan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kalaupun tidak berubah, artinya PAN memilih Cecep Akankah ia memenangi Pilkada? Hasil survei pole tracking Indonesia bisa dijadikan pijakan untuk menjawab pertanyaan itu Setelah melakukan wawancara langsung pada 21-27 April 2024 Lembaga survei yang didirikan pada 2012 itu mendapat potret elektabilitas Ade dan Cecep Yang berjarak sangat jauh Dalam semua simulasi, Ade Sugianto menang telak Coba perhatikan grafik ini Dalam top of mind, elektabilitas calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mendapat 48,4% Sedangkan Cecep Nurul Yakin cuma 1,6% Sementara dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas Ade Sugianto tembus hingga 64,5% Tapi Cecep Nurul Yakin mentok di angka 8,3% Begitupun dalam simulasi 10 nama Menjawab pertanyaan jika Pilkada dilakukan hari ini Sebanyak 64,5% memilih Ade Sugianto Sementara Cecep Nurul Yakin 10,1% Sedangkan dalam simulasi surat suara, Ade mendapatkan hasil yang lebih besar Respondin yang ditanya siapa yang akan dipilih jika saat ini datang ke TPS dan berada di dalam bilik suara Sebanyak 68,0% memilih Ade Sugianto Sementara pemilih Cecep Nurul Yakin ada 12,7% Dalam semua simulasi, elektabilitas Cecep jeblok dan berada jauh di bawah Ade Sugianto Tapi saat ditempatkan sebagai calon wakil Bupati Tasikmalaya Cecep berada di posisi pertama dengan 26,2% Dan di bawahnya ada Iwan Saputra sebesar 7,0% Lantas, bagaimana dengan Asep Sopari Al Ayubi yang ditunjuk menjadi calon wakil Bupati Tasikmalaya Mendampingi Cecep Nurul Yakin? Bisakah politikus Gerindra itu membantu Cecep dalam mengalahkan Ade Sugianto? Kendati kini masih menjabat ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Elektabilitas Asep Sopari jauh berada di bawah nama-nama lain Dalam Surupai Top of Mind, Asep bertengger di peringkat ke-12 dengan raihan 0,3% Sedangkan dalam simulasi semi terbuka, Asep Sopari berada di posisi ke-9 dengan perolehan 1,0% Ia berada di bawah Ade Iwan Betara, Atam Rustam, Neng Ida Nurhalida, Yod Mintaraga, Eri Purwanto, Ibn Iftahul Paoz, Iwan Saputra, dan Cecep Nurul Yakin Terima kasih telah menonton!